Assalamualaikum wr. wb bab selanjutnya, bab 7 oke, baiklah hari ini kita akan membahas tentang segata atau adi-adi atau disebut juga dengan patun mungkin pada saat kalian kelas 8 kemarin sudah membahas ya tentang segata atau yang disebut dengan adi-adi atau patun segata itu merupakan pantun atau puisi dari sasra lisan bahasa lampung, oke baiklah segata atau adi-adi atau disebut juga dengan patun merupakan salah satu karya sasra lisan lampung yang berbentuk puisi jadi disini segata itu merupakan puisi karya sasra lisan bahasa lampung istilah patun dikenal di lingkungan masyarakat lampung abung lampung abung berada di daerah kota bumi ya nak ya kemudian ada di daerah menggala atau di tulang bawang kemudian di lampung pubian lampung pubian ini merupakan masyarakat dari lampung tengah kemudian daerah sungkai banyak ya ada sungkai utara barat selatan ya untuk di daerah kota bumi kemudian ada di waikanan dan terakhir ada di daerah melinting di daerah melinting itu merupakan di daerah untuk di lampung timur oke di lingkungan masyarakat pesisir untuk segata adi-adi atau patun ini dikenal dengan istilah segata sebutan untuk masyarakat daerah pesisir dan ada pula yang menggunakan istilah adi-adi oke selanjutnya puisi jenis patun segata atau adi-adi di kalangan etnis lampung lazim digunakan dalam acara muda-mudi nah ya muli meranai biasanya acara bujang gadis yang disebut dengan istilah kedaye atau kedayo atau jago damah itu untuk sebutan pada saat acara muli meranai di samping itu di lingkungan masyarakat lampung pepadun patun sering pula digunakan untuk melengkapi acara canggit acara canggit itu terlaksana pada saat kita membahas materi minggu kemarin ya caka pepadun ada tarian canggit kemudian dipadu padankan dengan adanya patun oke selanjutnya isi dari patun segata atau adi-adi bermacam-macam nah ya tidak hanya satu atau dua secara umum isinya berupa ungkapan perasaan seseorang harapan dan rumor oke ya fungsi dari patun atau adi-adi atau disebut juga dengan segata terdiri dari tiga ya apa saja fungsinya itu yang pertama patun atau adi-adi atau segata ini digunakan sebagai media pengungkapan isi hati kepada seseorang nah jadi disini patun itu berfungsi untuk mengungkapkan perasaan seseorang dari bujang kepada si gadis atau sebaliknya bisa jadi si bujang mengungkapkan perasaannya kepada si gadis bisa jadi juga si gadis mengungkapkan perusahaannya ke si bujang oke kemudian yang kedua ada dijadikan alat penghibur pada suasana bersantai jadi disini pada saat kita membacakan patun atau yang disebut dengan adi-adi atau segata ini tujuannya untuk menghibur atau untuk menghilangkan kejenuhan kegiatan kita sehari-hari yang ketiga dijadikan pelengkap acara canggit tarian adat nah tadi sudah ya dijadikan pelengkap jadi disini pada saat kita melakukan upacara cakap pepadun disitu ada tarian canggit kemudian dibacakan oleh seseorang patun atau yang disebut dengan adi-adi atau segata ini untuk masyarakat lampung pepadun yang melaksanakan cakap pepadun kemarin sudah dibahas ya cakap pepadun itu apa selanjutnya jenis-jenis segata disini ada terdapat enam jenis segata itu menurut isi segata dapat dikelompokkan dalam beberapa jenis yaitu yang pertama ada segata sana ngebabang nah jadi disini segata sana ngebabang ini merupakan segata yang biasa disampaikan oleh kaum ibu yang bertujuan untuk menidurkan anak kecil yang menidurkan berarti disini meninabobokkan meninabobokkan istilahnya dalam bahasa Indonesia itu meninabobokkan anak kecil yang ingin tidur yang kedua ada segata buhaga segata buhaga ini disebut juga dengan segata percintaan adalah segata yang disampaikan oleh muli meranai lampung yang bertujuan untuk mengungkapkan perasaan kepada si gadis bisa sebaliknya si gadis mengungkapkan perasaannya kepada si bujang jadi segata buhaga ini disebut dengan segata percintaan selanjutnya yang ketiga ada segata nangguh apa itu segata nangguh segata nangguh ini segata yang disampaikan pada saat pembukaan atau penutupan acara yaitu segata yang biasa disampaikan pada saat acara tertentu segata ini dimaksud untuk membuka atau menutup suatu acara segata ini biasanya disampaikan oleh si pembawa acara yang melakukan suatu acara oke yang keempat ada segata lelagaan atau yang disebut juga dengan gunjok atau disebut juga dengan begugau artinya disini segata ini yang kocak artinya kocak yang mengolok ngolok nah jadi disini segata yang disampaikan dengan maksud mengolok ngolok seseorang atau bersanda gurau umumnya segata ini disampaikan oleh muli mekanai tadi ya untuk bujang gadis pada saat mereka berkumpul mereka saling bercanda bergurau ya jadi disini mereka melakukan percakapan segata oke selanjutnya yang kelima ada segata nyindol apa itu segata nyindol segata nyindol itu artinya segata sindiran yaitu segata yang disampaikan dengan maksud memberi kiasan pada orang lain atau menyindir tapi dengan cara yang sopan segata ini biasa disampaikan oleh orang tua kepada putra-putrinya yang mau remaja terkadang juga digunakan oleh muda-mudi ya jadi disini si orang tua itu memberikan sebuah nasihat kepada anaknya yang berupa segata sindiran tadi ya tanpa bermaksud untuk menyakiti hati anaknya jadi disini diungkapkan dengan bahasa kiasan oke yang terakhir ada segata ijah tawai apa itu segata ijah tawai jadi disini segata ijah tawai ini merupakan segata nasihat yaitu segata yang disampaikan dengan maksud untuk memberikan nasihat kepada yang menerima segata segata ini biasa disampaikan oleh orang tua kepada anaknya untuk menasehati generasi penerusnya jadi ini hampir sama dengan segata nyindir jadi ini berupa sindiran tetapi ini tidak berupa sindiran memberikan benar-benar sesuatu nasihat orang tua untuk disampaikan kepada anaknya atau generasi penerusnya nah disini ibu memberikan contoh segata tapi untuk segata yang ijah tawai contohnya ada nayah ulun nyani ketupat api lagi haga lebakan dan lupa ngebayal jakat kibanda kaduh kelamonan nah jadi disini contohnya tadi ada contoh segata ijatawai jadi artinya disini banyak orang makan ketupat apalagi mau lebaran jangan lupa membayar jakat kalau sudah banyak harta kebanyakan jadi disini diwajibkan seseorang itu apabila kita memasuki bulan puasa kemudian mau lebaran itu banyak orang membuat ketupat dan disini kita diwajibkan untuk membayar jakat ya oke baiklah anak-anakku itulah tadi pembahasan kita tentang materi segata atau yang disebut juga dengan adi-adi atau yang disebut juga dengan patun oke ibu harap kalian paham untuk materi pembelajaran hari ini sekian untuk pembahasan materi hari ini mudah-mudahan kalian selalu mengikuti pembelajaran dari bahasa Lampung oke baiklah anak-anakku ibu akhiri untuk pembelajaran hari ini bila topik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh